Di depan gue udah ada DH2 Sigra Mobil DH2 Sigra ini adalah salah satu owner Dari customer kita di toko Barel Autosport guys Nah ini sudah terlihat banyak perubahan dari eksterior maupun interiornya nih Gue pengen tanya-tanya langsung ke ownernya kita panggil aja langsung Om Hadid Oke siap Apa kabar om Alhamdulillah baik Nah Om Hadid mobil Sigra ini tahun berapa nih om Ini kebetulan keluaran 2018 akhir 2018 akhir om ya 2018 bulan 12 Pemakaian 2019 Oh pemakaiannya 2019 ya Berarti di S&K nya tahun berapa tuh 2018 tetap Cuma pas pemakaiannya di 2018 bulan 1 Oh gitu 2019 sorry 2019 bulan 1 Nah ini mobil dari baru berarti om pemakaiannya nih ya Iya Pertama ya Kenapa om pilih Sigra om Sigra kenapa pilih Sigra Karena yang pertama Cukup buat keluarga aja sih Iya bener sih Yang pertama buat keluarga Terus yang kedua BBF nya irit Bener Terus ketiga kan buat di kota-kota Cocok buat Antara anak sekolah Dan lain-lain lah Keperluan keluarga begitu Belanja-belanja gitu Bener Karena luas juga nih kan Iya lumayan lah Kalau untuk segi dari Apa sih Untuk muatan juga Muatan juga besar ya Lumayan lah Untuk mobil ini om Ini Yang 1000 apa 1200 1200 1200 1200 Manual Nah ini kayaknya udah banyak perubahan nih Sultan liat nih Bagian depan apa aja udah merubah nih om Kalau bagian depan sih simple aja sih Saya sebenernya Simplenya ya Simple paling penambahan body kit Sama Body kitnya Om custom sendiri desain sendiri apa gimana nih Ini kebetulan saya beli juga sih Beli kan saya ngikutin di ada komunitas Sigra gitu Apa tuh komunitas itu Ya komunitas Sigra Kalia Sigra gitu ya Betul Nah ini Saya pesen di mereka yang pembuatan Ya Saya pasang sendiri Kalau untuk masangan sendiri Berarti untuk setnya segala macam sendiri Kalau untuk setnya dari sana Saya pasangnya aja sendiri Oh berarti tinggal plug and play aja ya Plug and play betul Tinggal dipasang Om tinggal nyilan aja lah Iya silan Kebetulan abis nyudruk Lampu-lampu ini aktif ya om? Aktif semua Aktif semua ya lampu senjanya ya Iya Nah Dari lampu nih udah berubah nih Lampu ini kita pake apa? Kalau lampu originalnya sih Elogen biasa Ah bener Nah ini saya ganti B-LED Pro-G B-LED Oh pake yang Pro-G LED ya Pro-G B-LED Dan ini biasanya Hitam nih Belum di hitamin apa gimana? Belum sih sebenernya Rencananya mau Rencananya mau di hitamin Biar dia lebih fokus lagi Oh iya bener Tapi kalau menurut Sultan Ini lebih cocok Jadi terlihat standar Tapi gak standar Sudah ya pake LED Pro-G gitu loh Nah grillnya juga berbeda nih Sultan Lihat Ini om pake punya apa nih om grillnya om? Kalau grillnya original Original punya Sigra Oh makanya lambangnya S Sigra Sigra Cuma saya tambahin buat disininya Maaf Warna merah Biar keliatan Kebaca S-nya Kebaca S-nya Bisa jadi Sultan Jadi Sultan Sultan sama Rinda bisa juga Sultan sama Rinda Amin ya Allah Nah om Om sendiri kan ini Sudah merubah mobilnya Modif-modif Bagian velg sudah merubah juga ya Iya Gunakan HSR Minas guys Nama pake ban Axelera om ya Axelera Gimana om Om pake HSR Minas Dengan ban Axelera Gimana pengalaman om? Kalau selama saya pake HSR Yang pertama Kenapa saya pilih HSR Yang pertama kuat Oh makasih Kuat Dan yang kedua Udah terkenal kan Yang ketiga Ya Tampilannya keren-keren Dan om kenapa pilih HSR Minas Warna bronze nih Kenapa? Karena yang pertama Dari warna Rasuk sama mobil saya Oh karena mobil warna grey ya Warna grey kan Kalau warna putih kan gak cocok Lebih terang aja gitu Lebih terang Terus kenapa Minas Apa ya Kalau putarannya itu lebih Oh enak Lebih seneng Lebih enak Nah itu jarang-jarang Seseorang yang meratikan Putaran velg Itu dilihatnya Bagus apa Gaknya Saya mau meratikan itu tuh Kan kadang Jangan kita beli doang nih Tapi kita gak ngeliat nih Masih om ngeliatin Minas tuh putarnya bagus Kalau di jalan tuh Terlihatnya lebih bagus Terutama di putaran pelan Oh gitu Kayak model kita baru jalan nih Jadi kayak seolah-olah tuh Asik Gitu sih saya Awalnya dari Pilih kenapa pilih Minas Itu yang pertama Yang kedua ya mereknya pasti HSR Makasih Terima kasih banyak om Nah Untuk om sendiri Kemarin di toko barel Itu sempat fitting-fitting gak tuh? Sempat fitting Dua atau tiga velg Yang Menurut saya ya Iya bener-bener Oh inilah Keren gitu kan Ya jatuhnya ke Minas Jatuhnya ke Minas ya Jatuhnya ke Minas Itulah selain makannya Kita ada namanya Gratis Fitting guys Jadi si omnya tiga kali Kalau temen-temen Silahkan datang ke toko-toko HSR di kota anda Tinggal searching maps Gampang nyarinya Nah om dari bagian samping Kayaknya sudah ada perubahan juga nih om Kalau dari samping sih Saya tambah Sedikit sama dengan Oke depan Ini tambah body kit Oh body kit sama ya Ya body kit udah Ya saya pesen tadi udah ini Udah komplit Udah komplit Satu keliling Satu keliling juga Depan belakang kanan kiri Depan belakang kanan kiri Nah set kitnya nih Jadi ada tarikan disini Dan ini ada kisih-kisihnya nih guys Kisih-kisih Buat penambah Kesan Iya action sporty-nya Sporty-nya lah Nah untuk si om ini bagian Samping Kaki-kakinya juga ada penambahan Cover caliper omnya dari HSR ya Cover caliper Jadi ya Sekalian juga sih Biar keliatan looknya itu Biar Wah ini HSR nih Iya biar keliatan Warnanya berbeda gitu ya Tandai om juga Troma lu juga di cetana merah Biar balance Antara depan sama belakang Iya bener Nah untuk bagian sampingnya Ini emang standar om Karbonnya Saya pasang sendiri Oh pasang sendiri Jadi dikarbonin ya Iya Ini stiker guys Tapi rapi loh Masangnya tuh Ya pelan-pelan saya masang Nah gapapa om Nah untuk handle pintunya Juga udah divariasiin om ya Dikasih cover aja Dikasih cover Biar gak lecet Iya Sampai ke teki-teki Juga di coverin sama si om nih Nah Bagian belakang om ada perubahan Bagian belakang Seperti damper ini Udah sama Satu set dengan depan ya Iya Kalau belakang mungkin Ya nambah sedikit audio aja sih Audio aja Karena saya juga seneng orangnya Suka mendengarkan musik Asik Jadi ya apa Ditambah Permainan audionya Permainan audio Biar lebih jernih Biar lebih Vokal bisa naik Boleh Boleh Nah ini udah tandain Suka sound system banget Dari stickernya Ada IDS nih Analog Digital System Wah Ya simple-simple aja Buat harian aja Buat harian Ini berapa ins nih om Untuk subwoofer 10 ins Untuk power Untuk power Saya pake 4 channel Buat ngangkat vokal Sama satunya Buat ngangkat bassnya Oh jadi dibedain ya Vokal dan bass itu ada Sendiri-sendiri guys Ada sendiri-sendiri masing-masing Ini dari Metallic Yang ini dari Ultra Drift ya Iya Merk standar lah Tapi ini suaranya juga udah cakep Buat harian cukup Buat Nah untuk head unitnya om pake apa? Kalo head unit saya pake TV Android Oh TV Android Sudah Android ya Sudah Android jadi bisa buka Youtube Oh udah bisa terintegrasi disana ya Bisa buka Youtube Map dan Lain-lain lah Itu berapa ins? 7 ins 7 ins Standarnya dia udah gede juga om ya Disi kira tadi Nah ini dari bagian Dalamnya juga Udah Udah dibalut-balut nih Joknya Boleh liat kan nih om Dari samping om Boleh siap-siap Siap Nih Guys tuh Ini sudah dibalutin sofa Sofa Backlight sofa Backlight sofa namanya om ya Siap Ini full Kisaran abis berapa nih om untuk sofa? Kalo sofa itu kisaran Sekitar Karena kemarin satu paket sih Satu paket? Termasuk lantai dasar Oh lantai juga termasuk Jok 3 baris Sama pelafon Oh pelafon juga Termasuk yang di dashboard Ya lapis dashboard ini Ya kurang lebih 7,5 juta 7,5 juta ya Tapi udah full Sudah Dari pelafon Dari dasar Kepat dasar Dan joknya nih guys Nah speaker pintu udah diganti juga ini ternyata Termasuk speaker pintu udah diganti Ganti juga ya Jadi bukan hanya subwoofer di belakang Pintunya juga diganti nih speakernya nih guys Nih ini pake apa om? Saya pake DRCB ya? Ya Untuk ngangkat vokalnya nih Ya Untuk ngangkat vokal Dan untuk twitter bagian depan Ya Om paling jauh naik mobil ini kemana? Paling jauh Antara sama Rinda Paling Paling jauh Gak jauh jauh amat sih Paling balik papan Paling balik papan? Kebetulan ini Pelat balik papan Oh pelat balik papan Kalo om masih disini? Ngambil sana Pake disini Oh iya bener Nah Untuk mobil si Granio Modifikasi apa nih Yang akan melakukan ke depannya lagi Penambahannya Penambahan Niatnya sih ya Niatnya ya Mungkin Lebih ke audio sih sebenernya Lebih mainin audio lagi Lebih ke audio Lebih saya mau custom lagi Di belakang Khusus di belakang Nanti kasih liat lap sultan Siap Om ini udah Mau jadi lagi nih Waduh Siap Nanti insya Allah kalo ada rejeki Kita dateng lagi kesini nih Oke siap Nah om Pesan dan kesan om nih Untuk HSR apa nih om Kesan dan kesan Ya Semoga HSR Kedepannya lebih maju Terima kasih om Lebih laris Amin Dan Makin banyak model-model yang terbaru Ya kan Insya Allah Itu aja sih kalo yang menurut saya Oke Terima kasih banyak om Kita closing bareng om ya Siap Segitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe Dan di komen Untuk kedepannya Jangan di skip-skip Gue langsung utamkan dulu diri Ingat velak Ingat HSR Jangan lupa like Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya